Masa gara-gara kaki gue pincang kayak gini kamu pergi gitu? Ya jelas lah, kalau aku nantinya hidup dengan kamu yang ada aku yang bakalan menutupi kekurangan kamu yang pincang seperti ini. Bukan kamu yang menutupi kekuranganku ya. Tunggu-tunggu. Kesel banget ya aku ketemu sama kamu. Tapi tolongin sopan sama kalau cemek. Terus kalau saya itu gak sopan sama perempuan ini, kamu mau apa? Kamu berani sama saya, sedangkan kamu. Pake tongkat kayak gini. Kita tuh gak saling kenal ya mbak, kok mbaknya dari tadinya terus sih. Kamu tuh gak usah banyak bicara ya. Kamu tuh dari tadi ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Ku rasakan cintamu saat ku bersamamu. Semoga aja yang namanya Rumi tuh cuainya bener-bener baik ya. Soalnya kan di jadikan dia tuh orang yang baik, kerasian, terus cantik lagi. Aku berharap, semoga aja dia bisa jadi kan istri yang baik. Aku berdasarkan dia sedikit. Semoga aja dia bisa menerima aku, dalam keadaan apapun. Katanya Agung, aku disuruh nunggu disini. Tapi dimana ya? Kok dia gak dateng-dateng sih? Wah, aku tuh gak sabar banget ketemu Agung secara langsung. Karena aku kan cuma nyaman di Cetan doang. Kalau dilihat-lihat dari social medianya, sepertinya dia orang kaya. Wah, berarti nanti aku bakalan terlepas dari kemiskinan dong. Kalau misalkan aku menikah dengan dia. Gak apa-apa deh, aku nunggu lama. Yang penting nanti aku bisa ketemu secara langsung sama dia. Semoga aja dia gak bohong buat ketemuan disini. Tuh, udah pagi aja ya. Kok kulapar banget ya. Tapi aku gak ada uang sepeserpun. Daripada aku terus-terusan kayak gini, nanti takutnya aku mati kelaparan lagi. Ini aku bergegas cari apa yang menghasilkan uang. Apa ini ya orangnya? Ya, tapi gak mungkin. Dia kan kakeknya tegang. Ya, gak mungkin. Kakek Agung itu kan dua. Permisi. Ini bener Aromi kan? Loh, kok kamu tahu sama nama aku? Iya, kenalin aku Agung yang chatting sama kamu. Apa? Kamu Agung yang chatting sama aku? Iya. Yang bener aja. Masa kamu orangnya? Sebentar aku lihat dulu. Loh. Jadi kamu mau nipu aku, hah? Nipu gimana sih? Aku gak pernah nipu kamu. Ya, menurut kamu. Dengan cara kamu memakai tongkat seperti ini, kamu gak menipu aku, hah? Itu sama aja ya kamu nipu aku. Aku gak pernah nipu kamu, Rum. Memang kadangnya kayak gini. Kamu, kok tiba-tiba kayak gitu sih sama aku? Ya, gimana aku tuh gak seperti ini sama kamu. Sedangkan kamu nih, kakinya ada tiga. Emangnya masalah gitu? Ya, masalah lah. Gimana nanti kalau aku menikah dengan kamu, otomatis kamu tuh gak bisa ngapa-ngapain. Karena kamu tuh nih, kamu aja bergantungan dengan tongkat. Gimana nantinya kalau misalkan kamu hidup dengan aku, pasti nih kamu bakal bergantung dengan aku, kan? Aromi, cepat atau lambat pasti kakiku bakal sembuh juga kok. Bakal sembuh. Kamu gak sekhawatir. Sampai kapan? Kamu aja sudah pakai seperti ini. Jadi kamu nyesel gitu ketemu sama aku? Ya, nyesel banget lah. Waktu aku tuh terbuang sia-sia untuk bertemu dengan laki-laki yang pincang seperti kamu ya, Gung. Rum, gak gitu, Rum. Ya, gak gitu gimana? Aku tuh senang banget ketemu sama kamu. Tapi sayangnya aku tuh malahan gak senang banget ketemu sama kamu ya. Asal kamu tahu ya, aku tuh sudah nungguin kamu lama di sini. Tapi kenyatanya, kamu membawa kabar buruk buat aku. Masa gara-gara kaki aku pincang kayak gini kamu memperli gitu? Ya, jelas lah. Kalau aku nantinya hidup dengan kamu, Kamu yang ada aku yang bakalan menutupi kekurangan kamu yang pincang seperti ini. Bukan kamu yang menutupi kekuranganku ya. Rum. Tolong kasih aku sempatan, Rum. Enggak, aku tuh gak mau lebih baik. Aku sekarang blokir nih sosial media kamu. Biar kamu tuh gak ganggu aku lagi. Ngerti kamu? Kalau memang kamu gak mau yaudah, aku gak bakal ganggu kamu lagi kok. Ya, jelas lah. Aku tuh gak mau ya. Kamu tuh gak kira bisa dibawa kemanapun. Apalagi kalau aku bawa kamu kemana-mana yang ada, Muka aku tuh malu ya bawa kamu kemana-mana. Awas minggir! Belum? Belum tunggu, Rum. Kesel banget ya aku ketemu sama kamu. Pak Eko kemana sih? Dari tadi orang ngelepon gak diangkat. Halo? Alhamdulillah. Akhirnya kau beli juga makanannya. Bismillah. Pak Eko sekarang ada di mana? Od masih di rumah, Pak. Yaudah, Pak. Bentar lagi saya langsung ke sana, Pak. Jadi kan yang mau ke perusahaannya Pak Rendy, Pak? Yaudah, Pak. Nanti saya kabari lagi ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Sudah jam 12. Makan siang nih. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Makanya mau makan siang. Kamu manggil saya? Iya, Pak. Mungkin bapaknya mau roti. Apa? Kamu menawarkan saya sebuah roti. Iya, Pak. Kamu lihat saya enggak? Iya, Pak. Saya melihat, Pak. Makanya saya menawarkan makan. Saat nggak mungkin lah saya itu makan makanan seperti ini dari kamu. Apalagi kamu itu pemulung. Pastinya makanan itu kotor lah buat aku. Enggak, Pak. Ini kan masih belum saya buka. Kalau ini punya saya ini. Kalau bapaknya mau. Eh, pemulung. Mending makanan ini kamu simpan di sini. Buat kamu nanti siang. Nggak usah ngasih-ngasih saya ya. Saya itu nggak level makan makanan seperti ini. Dengerin baik-baik ya. Meskipun perut saya ini sangat lapar sekali. Saya itu nggak kira mau makan makanan seperti ini. Dan kamu. Nggak usah perhatian deh, semua saya. Mending kamu pergi dari sini. Daripada nanti saya itu panggilin kamu. Saya paham untuk mengusir kamu dari sini. Nggak perlu, Pak. Saya bisa pergi sendiri. Kalau maaf. Kalau saya lancang udah nawarin bapaknya makan. Bapak, kalau boleh saya kasih saran. Bapak tuh jangan terlalu merendahkan orang lain. Belum tentukan bapak tahu sebagaimana sulitnya orang itu mencari makan seperti saya, Pak. Saya mau mencari sesuap nasi dan roti kayak gini aja. Saya susahnya minta ampun. Harus ngumpulin banyak botol bekas, Pak. Iya, itu kan menurut kamu. Kalau menurut saya, kalau cuma makanan seperti ini itu gampang. Mau beli satu kardus pun, saya itu mampu. Iya, itu kan menurut bapak. Nih, coba. Buka matanya kamu lebar-lebar. Nih, makanannya kamu ini. Kotor. Pasti kamu mau ngungut di tempat sepas sana, kan? Setahun, saya beli, Pak. Walaupun saya harus ngumpulin banyak botol bekas buat membelinya. Beli, kamu bilang. Memangnya kamu dapat dari mana uang? Mencuri. Seperti yang sudah tadi saya bilang, Pak. Saya ngumpulin botol-botol bekas. Lebih baik, kamu itu pergi dari perusahaan saya, daripada kamu itu mengganggu pemandangan perusahaan saya. Pak, tapi saya kan nggak di dalam. Alah, kamu dari tadi. Tapi, 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 terus pergi. Saya bilang pergi, pergi. Tidak, apa, mas? Tidak apa-apa, mas. 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 Jadi, kamu mau nolong dia? Dia istrinya kamu, ya? Bukan Saya memang nggak suka aja kalau Lekra itu suka kurang aja sama cewek Oh, kalau ini bukan istrinya kamu Jadi, kamu mau jadi palawan kesiangan Gitu maksud kamu? Bukan, Mas, boleh gitu menurut saya Tapi tolong yang sopan sama kalu sama cewek Terus, kalau saya itu nggak sopan sama perempuan ini Kamu mau apa? Kamu berani sama saya Sedangkan kamu Pakai tongkat kayak gini Sama-sama sampai kalian berdua Mas, kita ini nggak kenal loh Kalau yang sopan, kenapa sih? Justru dari itu Kita nggak kenal Makanya saya itu beritahu sama kamu Kalau saya ini pemilik perusahaan ternama di sini Jadi, perusahaan saya Nggak perlu ada orang-orang seperti kalian di sini Mending kalian berdua pergi dari sini Mas, nggak perlu Mas Mas, ini juga susah kan Pergi, pergi Saya bilang pergi Iya, Pak, saya pergi kok, Pak Nggak usah, Mas Saya bisa bangun sendiri kok Eh, masih nunggu apa sih di sini? Hah? Iya, Mas Mas, mau nunggu belas kasihan saya Ya udah, Mas Mau minta uang sama saya? Nggak, Mas Ya udah, kita pergi Ayo, mbak Susah kalian itu Sampai Mbaknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas Saya udah biasa kok diginiin Masnya nggak apa-apa Banyak sabarnya? Iya, Mas Banyak kok bisa sih Tadi didorong sama dia Mbaknya siapa dia Saya juga nggak tahu, Mas Saya punya salah apa Padahal saya cuma numpang duduk doang Emangnya mbaknya kenal sama dia? Saya nggak kenal, Mas Saya cuma nawarin Berarti buat Mas itu makan siang Tapi nggak mau Malah jadinya menghinaan saya Minta-minta orang kaya Sisanya kayak gitu deh Saya juga nyakannya Kayak gitu, Mas Mas, saya semua orang kaya seperti itu Kayaknya nggak deh Nggak Duduk bentar yuk Kaki saya sakit Iya, Mas Kalau kakinya sakit Hati-hati, Mas Kenapa kok sedih gitu? Ya nggak apa-apa, Mbak Saya nggak sedih kok Nggak apa-apa, cerita aja Soalnya saya lihat Masnya dari tadi kayak murung aja Tadi itu lah Cuma habis ketemu sama cewek Habis ketemu sama cewek? Iya Kenapa sedih? Bukannya bahagia Kalau habis ketemu sama cewek Iya, tapi dia Malah jadinya aku Nggak jadinya Mentar-mentar kakekku bincang Dia seneng kayak gitu Makanya Saya tuh Nggak pernah percaya sama cewek Kadang depannya aja baik Tapi belakang musuh Ternyata Semua cewek sama aja ya Nggak bisa menerima kurangan orang Semua harus sempurna Jangan semua disamaratain dong, Mas Karena kan nggak setiap cewek itu sama Ya, bagi aku sama aja Di chattingan baik Di sosnet baik Tapi kenyataannya Nggak seperti itu Aku beranggapan semua cewek itu sama aja sih Hanya memandang fiziknya aja Mas, nggak bisa semua itu disamaratain Kalau semisal Masnya ketemu sama orang yang kayak saya Ini cuma seorang pemulung Tapi dalam keadaan Masnya tuh Dalam keadaan sempurna Apa yang Masnya Mau Kalau aku suka sama dia Kenapa nggak? Sisi aku terima dong Aku nggak pernah memandang kurangan orang Ya, saya kurang memaham sih Sama wanita yang Masnya temuin Tapi kalau dengar-dengar lucu juga ya Nggak bisa menerima wanita yang cuma bekerja sebagai pemulung Namanya rezeki itu udah ada yang ngatur Iya, Mas Kalau memang pemulung, kenapa? Kan nggak ada masalah apa-apa Aku tuh pengen cari calon istri yang bisa menerima aku Dalam keadaan apapun Karena aku pikir tuh nggak ada manusia yang sempurna Ya, Mas, saya paham kok Karena pasangan itu harus saling melengkapi Harus saling menutupi kekurangan pasangannya sendiri Bukannya malah menghina Makanya Susah mencari cewek seperti itu Maaf ya, Mbak Jadi saya jadi curhat Nggak apa-apa, Mas Namanya juga kehidupan Setiap orang kan pasti menginginkan yang terbaik buat hidupnya Apalagi kan Kayak seorang istri mau dipakai selamanya, kan? Benar sekali, Mbak Ya udah, Mbak Mungkin banyak mau kerja lagi Iya, Mas, ya Saya ada permisi juga Masnya Mau kemana emangnya? Ya, mau pulang, Mbak Oh, iya Kenalin Saya Agung Saya Yuvie, Mas Saya berharap Kita bisa ketemu lagi, ya Iya, amin Semoga kita bisa ketemu lagi, ya Ya, dah hati-hati, ya, Mas Kematati juga Iya Waalaikumsalam Alhamdulillah Sekian lama aku mencari cewek yang baik Ternyata Tuhan mengabulkan juga Meskipun dia hanya sekedar pemulung Aku nggak pernah mempermasalahkan soal itu Yang penting dia itu cewek yang baik Bisa setia sama aku Bisa menerima aku dalam keadaan apapun Sekarang kan sulit Mencari cewek yang bisa menerima kita apa adanya Ya, buktinya aja, Rumi Dia tuh nggak tahu, ya Padahal kan aku selama ini cuma nyamar aja Sampai depan dia Semoga aja Dia cepat sadar Selamat datang, Pak Selamat datang, Pak Gimana, Pak? Udah siap mencari cewek itu? Sudah, Pak Kalau bisa kirim fotonya, Pak Saya kan sudah kirim ke LWL, Pak Coba cek aja Oh, gitu, Pak Iya Kalau udah selesai Saya mau berangkat, Pak Silahkan, Pak Rudy Oh iya, saya tunggu secepatnya Iya Tunggu kabar dari saling, Pak Hati-hati, Pak Rudy Iya Mari, Pak Gung Iya Mari Semoga aja Cewek itu tepat-tepatnya Halo, Pak Jadi saya terima, Pak Baik-baik, Pak Ke rumah bos pemilik barusan, Pak Sekarang, Pak Baik, Pak Alhamdulillah Akhirnya sekarang Aku bisa mendapatkan pekerjaan Apalagi di perusahaan ternama Terima kasih, Allah Alhamdulillah Hari ini aku udah Dapet separuh Semain banyak lah ya Daripada gak dapet sama sekali Alhamdulillah Ada biaya buat makan untuk hari ini Pokoknya Aku harus bisa mendapatkan UV Apapun yang terjadi Hari ini kok panas banget ya Ada tempat istirahat Lah Bukannya itu Lah Wanita ini Kayak Kayak yang disuruh Mas Agung Coba saya lihat di fotonya Waduh Bener Ini namanya rejeki Gak jauh carinya Udah ketemu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa ya, Pak? Mohon maaf Gak ganggu nih Gak kok, Pak Ada apa ya? Gini Apakah benar Mbak yang namanya Yuvi Iya Bener Saya sendiri Gimana kalau Mbak Ikut saya sekarang? Ikut Kita aja tidak saling kenal loh, Pak Sebentar aja Ada orang yang ingin ketemu sama Mbak Yuvi Enggak, Pak Siapa? Udahlah Mbak Yuvi gak usah tanya Lebih baik Mbak Yuvi ikut saya Enggak, Pak Tidak, Pak Sebentar aja Oh, jangan, Pak Saya belum kenal sama Bapaknya loh Bapaknya kok malah mau bawa saya Mau bawa saya kemana? Memang Keliatannya Saya orang jahat Enggak, kan? Memang tidak, Pak Tapi kan Bapak tidak ada urusannya sama saya Bapak itu kan orang kantoran Saya kan Pemulung, Pak Ya jelas Bagi saya Mbak ini adalah orang penting Udah lah, Mbak Yuvi Lebih baik Mbak Yuvi ikut saya Pak Udah, Mbak Yuvi Enggak, Pak Jangan maksa saya kayak gitu dong, Pak Yang saya ingat Selama saya hidup Saya tuh gak pernah punya salah sama orang Ngapain saya sampai di pakta-pakta kayak gini? Mbak Yuvi, denger ya Mbak Yuvi gak pernah berbuat masalah Dan juga Mbak Yuvi gak pernah Punya masalah sama saya Tetapi tolong Mbak Yuvi Kalau saya Mbak Yuvi gak ikut saya Yang jelas saya dipecat Mbak Yuvi Ya tapi kenapa tiba-tiba harus kayak gini, Pak? Bapak gak bilang alasannya apa? Pokoknya Mbak Yuvi gak usah banyak tanya ya Enggak, Pak Lebih baik Mbak Yuvi ikut saya sekarang Saya takut Pak, soalnya kan sekarang sudah banyak kejadian Astagfirullahaladzim Mbak Yuvi, tolong Mbak Yuvi Kali ini aja Ada seseorang yang ingin ketemu sama Mbak Yuvi Ayo, Mbak Yuvi Mbak Yuvi di Tanggung Aman Mbak Yuvi di Tanggung Aman Kamu sama saya Iya, iya deh, Pak Permisi apa? Ini rumah bos saya Ini rumah bos saya Ini rumah bos saya Iya, bos saya yang ingin ketemu sama Mbak Yuvi Emangnya bos Bapak itu siapa sih, Pak? Kok saya takut ya, Pak? Mbak Yuvi sudah kenal sama bos saya Sudah kenal, Pak? Saya ingat saya, saya gak pernah kenalan sama bos-bos besar atau orang kantor saya gak pernah, Pak Mbak Yuvi Pokoknya Mbak Yuvi gak usah mikir yang bukan-bukan Pak, tapi saya takut, Pak Memangnya takut kenapa, Mbak Yuvi? Saya takut Bapaknya mau jual saya sama bosnya, ya? Apa? Saya mau jual Mbak Yuvi Saya juga punya hati nurani, Mbak Yuvi Gak mungkin saya menjual Mbak Yuvi Pokoknya Mbak Yuvi percayalah sama saya Tapi saya takut, Pak Saya gak bisa di tempat ini, Pak Kamu tuh ya Jalan gak liat-liat Ya maaf, Mbak Pak Sini kamu Pak, Pak Pak, saya mau bertanya, apakah di sini rumah bos pemilik perusahaan URT, Pak? Iya bener Memangnya ada apa ya? Saya mau ketemu sama bosnya secara langsung, Pak Oh gitu Sebentar Nanti saya panggil Pak, maaf Lancang Bapak Kenapa ya, kok berbicara Sama seorang pemulung? Udah, ini urusan pribadi Bukan ada urusan dengan kamu Ayo Pak Oh jadi, kamu datang ke rumah ini, kamu ingin melamar pekerjaan juga Eh, ingat ya Kamu tuh cuma seorang pemulung, kamu tuh gak sepantasnya ya ada di sini Mbak, gak perlu kayak gini juga Mbak, saya kesini gak melamar pekerjaan kok, Mbak Terus? Pak Rudy ngapain, bawa kamu kesini, kalau kamu tuh bukan memang penting ya Kita tuh gak saling kenal ya, Mbak Kok Mbaknya ada yang tadi? Mbak, kamu tuh gak usah banyak bicara ya Kamu tuh dari tadi ya Kamu gak tahu saya, Mbak Kamu yang kurang ajar ya Kamu siapa di sini? Lah, ah Gung Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Gung Ini serius kamu? Iya Kok kamu sudah bisa jalan? Memang gak bisa jalan Astaga kamu tahu ya, aku cuma uji kamu aja Uji aku? Aku cuma nyamar Kamu pasti kaget ya Gung Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok Gung Gak bisa sih Maafin dia ya, memang orangnya sedikit Kayak gitu Siapa tadi? Mbak Rumi ya Iya pak Katanya Mbak Rumi ini ketemu sama pemilik perusahaan WRT Iya pak Ini orangnya Kepentingan kamu apa di sini? Kepoin aja Aku Aku datang ke sini Sebenarnya Ingin melamar pekerjaan, Gung Melamar pekerjaan? Kok di sini? Iya, karena Saya diterima kerja di perusahaan WRT Project Yang nerima siapa? Kata HRD-nya saya suruh datang ke sini Untuk menemui bos pemilik perusahaan WRT Oh, HRD ya? Iya, iya, Gung Sekarang kamu tahu bosnya siapa? Enggak Pak Pak, kalau begitu Saya pemindulan aja ya? Yaudah pak Kembali ke kantor Iya Oke pak Rumi, makasih banyak ya Iya, sama Mari Jadi kamu Bos pemilik perusahaan Kamu tahu ya? Gung Kenapa kamu dari awal gak bilang Waktu kamu ketemu sama aku? Waktu apa aku bilang sama kamu? Iya Supaya kamu tuh Jatuh cinta sama aku gitu Karena aku tuh seorang bos gitu Maaf ya Rumi Aku bukan cowok seperti itu Aku cuma menguji kamu aja Ternyata bener kan? Pilih aku kayak gimana Padahal Kamu tahu gak? Aku tuh udah jatuh cinta sama kamu Ternyata kamu siasain aku ya Kamu lihat gak? Dia tuh siapa? Seorang pemulung kan? Iya, di mata kamu Mataku aku bukan Kenali Maksud kamu? Yvi ngalik Ini Rumi Rumi ini Yvi Jalan istri Jalan istri kamu? Gung Kamu yang bener aja dong Kamu tuh kan orang kaya Masih banyak wanita di luar sana Yang mau Yang mau sama kamu Iya, masih banyak juga yang menghina aku disana Termasuk kamu Iya, iya udah sekarang kamu pergi dari sini Anggapnya kita gak pernah kenal Tapi Gung, gimana dengan masalah pekerjaan? Kamu cari pekerjaan pertanyaan aja Di kantorku gak butuh orang seperti kamu Jadi Kamu pergi aja deh Dan jangan berharap kamu bakal kerja di situ Gak ada kesempatan buat aku Gak ada buat orang seperti kamu Pergi aja sana Aku udah memuak naik muka kamu Yvi Maafin dia ya Gak apa-apa kok mas Dia tuh orang yang pernah aku ceritain dulu Oh jadi Mbak yang tadi? Iya Dia tuh orang yang memang gak bisa menghargai orang lain Aku gak maaf Gak apa-apa Tapi Kalau memang mas Agung Suka dan cinta Kenapa kok? Yvi Sebelumnya aku gak maaf ya Buat apa? Selain ini aku gak pernah jujur Kalau dulu aku tuh Cuma nyamar Oh gak apa-apa kok Ternyata Ada ya Cewek sebaik kamu Oh jadi Kamu cuma mempermainkan aku Mentang-mentang aku cuma seorang pemulung Walaupun seorang pemulung aku juga punya harga diri Gung Iya Vih Bukan begitu Vih Terus Kamu ketika dan gue gimana dong Kebanyakan cewek itu hanya manfaatin hartaku aja Aku pengen cari yang tulus Vih Tapi gak gitu caranya Itu Bagaimana lagi? Aku sejujur aku punya ininya itu Pasti semacamnya Bahkan nerima aku dong Jangan salah satunya Ya aku nyamar kayak Dulu itu Ternyata Kamu orang yang bisa nerima aku Sekali gak mau terimaf ya Tapi aku cuma takut kamu Ngecewain aku Aku janji Aku kan cuma seorang pemulung Yvi aku janji Ini yang terakhir aku bohong sama kamu Habis itu aku gak akan pernah bohong sama kamu lagi Kamu ya jadi istriku Istri Aku gak pengen pacaran Aku pengen langsung munik Tapi kan kamu tau keadaanku cuma kayak gini Aku gak pernah mikir keadaan kamu kayak gimana Yang penting kamu bisa menerima aku dalam keadaan apapun Iya Terima kasih ya Sama-sama